Terima kasih Bu Elfa, selanjutnya Pak Alifuddin dan stand by Pak Muhammad Rizal. BPMI, Pak Gupron, BPJS, Pak Ditenaga Kerja, DJSN, APEXI ada apa APEXI? Dari asosiasi? Tidak hadir, tidak hadir Pak. Tidak hadir. Ini memang perlu kita genangkan masalah regulasi sebab memang harapan peserta itu kalau membayar, harapan yang bisa menikmati ya Pak Bini ya, itu harapannya gitu. Walaupun memang kita paham ini adalah gotong royong ya Pak. Jadi mungkin saya penekanan kami regulasi-regulasi yang belum selesai, marilah kita selesaikan gitu. Kami yakin tidak maksud BPJS kesehatan seperti itu Pak ya. Itu tenaga kerja, jadi hal-hal yang belum tuntas, kita tuntaskan dah di level ini. Jadi kalau ada perkataan Pak Bini seperti itu ya wajar-wajar. Karena aspirasi dari bawah Pak ya. Karena kami pun merasakan juga ada yang masuk ke kami juga aspirasi dari PMI. Sehingga harapannya kalau dia sehat, kesehatan juga di luar negeri, asuransi itu bisa dipakai. Dan kalau memang jasindo solusinya harus kita bicarakan juga ya. Asuransi lainnya, ada yang konsorsium. Nah, mungkin itu pimpinan, jadi intinya dari paparan yang ada itu perlu kita selesaikan regulasi sehingga PMI ini benar-benar tidak sengsara lah ya. Kasian juga mereka meninggalkan keluarga ya Pak ya. Penuh dengan perjuangan ya. Jadi kami mohon untuk sama-sama kita duduk satu meja dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alifuddin. Selanjutnya Pak Muhammad Rizal dan stand-by Pak Darul Siska. Silahkan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Panaman BPJS Ketanaka Kerjaan, Dewan Pengawas, kemudian dari BP2MI, dari BPJS, Pesantan. Ini memang menarik ini kalau kita lihat apa yang disampaikan dari masing-masing ini. Terlihat bahwa sinkronisasi dari tugas-tugas yang ada memang belum bisa berjalan dengan baik. Yang pertama misalnya banyak sekali masukan-masukan misalnya dari Dewan Pengawas, itu juga ada, saya lihat tadi sudah dijelaskan. Kemudian jumlah-jumlahnya juga mungkin misalnya kepesertaan program, di hati jumlahnya masih sangat rendah. Nah ini karena informasi-informasi yang seperti ini kita perlu. Tadi sudah dijawab juga oleh BPJS Ketanaka Kerjaan. Nah ini kadang-kadang kalau pendapat-pendapat yang begini juga akan membingungkan kita semua Pak. Jadi kalau ada kebersamaan seperti ini mungkin, kenapa misalnya rendahnya, tadi sudah dijelaskan misalnya rendahnya karena COVID. Nah itu kita bisa paham juga. Apakah rendahnya penurunan pembayaran misalnya, itu bisa kita pahami. Tetapi kalau misalnya tidak ada penjelasan juga rendahnya itu kenapa, nah ini akan membuat kita bertanya-tanya. Kenapa, siapa yang salah ini? Nah ini kami mohon hal-hal yang seperti ini supaya ada sinkronisasi dari pihak-pihak BPJS dan BPDOMB, kemudian Dewan Pengawas juga. Kemudian yang kedua, saya bertanya ini Pak, dari BP2MI, ini menjelaskan misalnya jumlah pembayaran iuran cukup besar, tapi yang pencairan jaminan diklaim hanya 30 miliar. Ini kan kita bertanya Pak, ini kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang BP2MI ikut membayar juga, menanggung pembayaran ini atau tidak? Atau memang ini diserahkan kepada BPJS Ketanaga Kerjaan? Nah kami ingin tahu kira-kira yang menanggung jumlah kekurangan itu siapa? Apakah BP2MI, apa memang harus BPJS Tandaga Kerja? Kami perlu minta penjelasan Pak, karena kalau tidak ini siapa yang membayarnya nanti? Apa memang ditanggung oleh BP2MI? Padahal kalau saya lihat tugas BP2MI hanya melakukan pengawasan, tidak melakukan pembayaran. Nah ini mohon klarifikasi Pak, yang disampaikan tadi oleh BP2MI. Kemudian BPJS Ketanaga Kerjaan, ini apa namanya setelah saya mendapatkan penjelasan tadi, memang jumlah termasuk jumlah-jumlah yang dibayar, yang harus dibayar. Kemudian berapa, sebagaimana kita ketahui Pak, BP2MI sudah menyampaikan kepada kita, para imigran kita itu ada 9 juta. 4 juta setengah itu menurut informasinya, itu yang informal, yang tidak bayarlah. Mungkin kalau yang membayar itu adalah yang formal, yang berarti 4,5 juta. Nah ini bagaimana mengatasinya, apakah memang kita biarkan begitu saja, padahal ini pemasukan bagi negara, yang un-procedural tadi. Nah ini saya kira ini perlu kita untuk, supaya ada pemasukan-pemasukan negara, yang juga bagi mereka yang ada di negara lain, yang informal itu bisa terjamin, ya bisa dijaminkan oleh kita juga, dan bisa kita lakukan pembayaran, kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini kami mohon penjelasan juga Pak, apakah memang dibiarkan begitu saja, yang informal terjadi kasus-kasus yang ada, apakah harus kita selesaikan mereka-mereka yang ada di sana. Nah ini saya kira mohon penjelasan, baik dari BP2MI, maupun dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu sementara Pak pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Rizal, selanjutnya Pak Darul Siska, dan stand by Pak Nur Yassin. Pak Darul silakan. Terima kasih Ketua. Ketua DJSN saya hormati, Pak Anggoro dan sekena penjajaran, Pak Gufron dan sekena penjajaran, Pak Beni dan sekena penjajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk DJSN, Pak, tadi disebut ada tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Kemandusiaan, PMK ya Pak. Pertanyaan saya apa sih kerjaannya mereka, Pak? Karena begini, saya lihat DJSN ini hanya melakukan kajian dan skronisasi regulasi SJSN. Justru yang muncul hari ini adalah impres ini harus dirubah, PP harus dirubah, sebetulnya kan itu kan mestinya dikaji oleh SJSN, dikaji oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional itu. Tetapi justru yang muncul hari ini, masalah-masalahnya yang saya lihat dari baik dari BP2MI, dari BPJS Kesehatan, justru belum ada ini, belum ada itu, regulasinya belum lengkap. Saya kira ini Dewan Jaminan Sosial Nasional ini harus menjelaskan kepada kami, mengapa kok aturan-aturan ini masih simpang siur, masih kurang, masih belum lengkap, apakah Dewan ini belum optimal bekerjanya, Pak? Apakah itu tidak ada kewenangan? Yang ketiga adalah, kalau ada ingin ada perubahan-perubahan, impres, perubahan PP, itu yang harus membuat draftnya siapa? Karena saya tadi membaca banyak sekali usulan perubahan-perubahan impres, perubahan PP juga, siapa yang harusnya bertanggung jawab, menyusun draft, karena bukan Presiden pasti yang membuat draftnya kan, pasti tingkat Menteri atau badan yang membuat draftnya, kemudian baru dibawa ke Presiden. Nah ini pertanyaannya kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional itu. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin membahas teknis ya, saya lihat ini lembaga-lembaga negara ini kok enggak paham kerjaannya, BP2MI bilang BPJSTK kok begini begitu, kemudian juga mempersoalkan kok BPJS kesehatan begini begitu, kan mestinya sesama badan yang ada diatur di dalam undang-undang ini kan paham. Jadi tidak harus mengucapkan kalimat-kalimat menurut saya yang kayaknya enggak elok kita dengar gitu loh, karena ketidakpahaman masing-masing tugas badan. Oleh karena itu, saya enggak tahu harus bersaran kepada siapa. Mestinya kan tiga lembaga ini, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BP2MI, adalah rapat koordinasi sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak enak kita dengar. Nah kalau boleh saya mengusulkan, Pak Ketua, kita inventarisasi hari ini apa impres yang dibutuhkan, apa PP yang dibutuhkan, apa capman yang dibutuhkan, kita catat baik-baik hari ini, kita minta dua bulan atau tiga bulan ke depan kita minta laporannya. Ini sudah apa belum dikerjakan? Karena ini kan semua tadi yang munculkan mempersoalkan aturan-aturan. Umpamanya yang enggak enak didengar. Jumlah pembayaran uran 348 miliar, pencairannya cuma 8,63 persen, 30 miliar. Ini kan urusan mengklaim kan pasti yang dibayar yang mengklaim, kalau enggak diklaim kan enggak dibayar pasti. Bukannya soal, maaf saya tidak membela BPJS Tenaga Kerja, tapi kalau mereka enggak klaim kan enggak dibayar Pak Anggoro, betul enggak? Jadi kalau dibayarnya 8,63 persen, eh kayaknya hanya itu yang klaim, accept. Kecuali kalau ada klaimnya 348 miliar, dibayarnya 30 miliar, kita marahin BPJS Tenaga Kerja di forum ini. Ngapain? Uangnya kok enggak dibayar orang klaim? Apa salahnya? Persyaratannya enggak lengkap kah? Atau mereka mengklaimnya dengan cara yang keliru, sehingga tidak dibayar. Jadi menurut saya paham-paham, begini kan mestinya tidak terjadi di dalam forum yang terhormat ini. Jadi saya bermohon, ini udah bukan kata-kata yang paling sopan ya Pak Ketua, saya bermohon dengan amat sangat kepada tiga lembaga ini, di bawah bimbingan atau dipimpin oleh DJSN, rapatlah mengkoordinasikan tugas BPJS TK dan BPJS Kesehatan untuk membantu BP2MI. Kalau enggak, ini kan semuanya pekerjaan eksekutif ini. Legislatif enggak ikut-ikut ini. Karena urusannya cuma perasaan BPJS TK BPJS Kesehatan untuk menangani BP2MI. Tapi kita perlu mendengar, karena ini adalah salah satu implementasi dari undang-undang. Nah ternyata undang-undang yang dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR, eksekusinya di bawah masih berantakan. Mohon maaf, masih berantakan. Mohon DJSN menyelesaikan agar silang sengketa penanganan BP2, penanganan pekerja migran dari segi kesehatan dan segi tenaga kerjaan, klaim mengklaim itu bisa diselesaikan secepatnya. Pak Ketua, tiga bulan ke depan kita minta laporannya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul Siska. Selanjutnya Pak Nur Yassin dan stand by Pak Rahmat Handoyo. Pak Nur Yassin silakan. Terima kasih Ketua Pimpinan Rapat dan yang terhormat para tamu kami, enggak saya sebut satu-satu, untuk menghemat waktu. Sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Darul itu, versi sama. Cuman begini, saya pakai ilustrasi yang lain saja. Pertama, klaimnya Pak Beni ini. Ya Pak Beni berpedoman pada angka-angka, faktanya memang seperti itu. Kok kecil banget kan gitu. Sementara Pak Anggoro menyebutkan prinsip-prinsip di BPJS itu kegotong royongan, penirlaba dan keterbukaan. Enggak salah juga Pak. Tapi kenapa? Di sini Pak BP2MI bilang, rasio pencairan klaim jaminan sulnya hanya 8, sekian persen. Jadi, saya sedikit koreksi Pak, bukan yang ngeklaim menurut, nanti tolong dijelaskan lebih lanjut, yang dibayarkan hanya 8, sekian. Dari berapa itu Pak? Dari berapa klaim itu Pak Beni? Supaya lebih clear Pak. Karena ini masalahnya banyak sekali di bidang hukum, tapi semua di bawah kami Pak. Kami enggak punya kewenangan dalam merubah aturan-aturan ini. Tapi sebetulnya apa yang dipersoalkan oleh Pak Beni ini cukup jelas dan saran-sarannya cukup jelas juga. Walaupun baca bahasanya Pak Beni, ya kira harus pahamlah Pak Beni kan aktivis ya. Bahasanya memang bahasa-bahasa aktivis seperti ini kan gitu. Tapi saya pikir cukup jelas. Sehingga tinggal diimplementasikan nanti bagaimana melaksanakan apa yang disarankan oleh Pak Beni. Dan tadi juga disebutkan di JISN itu ada tim koordinasi yang mengawal ini. Ini tugasnya apa Pak? Kan ini kalau ditimbangkan kesalahannya sebetulnya mohon maaf. Di sini lebih paling banyak salahnya. Sebelum dibawa ke forum ini kan harusnya sudah diselesaikan oleh Bapak dan timnya ini. Tim koordinasi yang terdiri tadi banyak instansi-instansi yang punya kewenangan sesuai dengan instansi-instansi yang terlibat di dalam kaitannya jaminan sosial ini. Yang kedua tentang presentasinya Profesor, ya tidak bisa diapapain ngomongin di belasaran hukum semua. Saya hanya miris Pak, kemarin kami juga dari Uni Emirat Arab. Di situ banyak pekerja yang fisiknya kayak kita begitu ditanya orang Filipin. Setelah saya tanya kedubes kita, orang Filipin di Uni Emirat Arab itu ada 2 juta, orang Indonesia hanya 200 ribu Pak Beni. Bukan tidak ada tempat Pak, tapi memang banyak persoalan di kitanya, di penempatannya. Bukan tidak diterima juga, bahkan kita lebih favorit daripada yang dari Filipin. Hanya permasalahnya dari kita. Dan begitu banyaknya kami setiap berkunjung karena kunjungan komisi 9 itu berkait dengan ketenaga kerjaan juga Pak, di banyak kunjungan. Terus kalau ya, maaf ini saya juga kaget juga ini. Tadi pertanyaan ketua saya di awal. Terus siapa yang mengobati, berobat kemana kalau sakit? Kalau itu tidak di cover oleh BPJS. Mohon Pak Beni nanti menyebutkan, memberi penjelasan. Benar-benar kami tidak paham Pak, berobat di luar negeri itu mahal banget. Sangat mahal. Sehingga kalau mereka nanti sakit, dan untuk menjadi sakit itu sangat mungkin, karena pekerjaan mereka berat. Terus bagaimana mereka mengobatinya Pak? Gitu loh. Benar-benar saya tidak kebayanglah bagaimana sulitnya mereka, yang Pak Beni sering sebut, pahlawan divisa, Pak Beni sebut juga kedua penghasil divisa terbesar, dan Pak Beni juga punya program mau membuat pelayanan yang VVIP. Di sana sangat miris Pak, kalau kita lihat, bahasanya Bapak saya pakai lah ya. Kalau kita lihat banyaknya tenaga kerja di luar negeri itu yang tadi Pak Rizal menyebutkan 9 juta total dari yang legal maupun yang ilegal. saya pikir itu saja Pak Ketua, karena sekali lagi saya ingin memberi, bukan negara Pak ya, menginginkan ke BPJS Kesehatan, tapi dia semua tidak ada haknya, tidak punya kewajipan dia di dalam konteks ini. bagaimana kan gitu. Jadi sekali lagi itu saja pertanyaan saya, karena ini menurut saya presentasinya jelas semua, persoalannya ada di produk hukum di wawah undang-undang yang memang harus disinkrunkan. Apa enggak mungkin Pak Beni yang mungkin bagus kalau menelurkan ide-ide itu, ada omnibus law tingkat 2 lah gitu Pak. Omnibus law tapi di level di bawah undang-undang. Kalau enggak dibuat gitu, melihat road-nya ini Pak, kok kayaknya enggak selesai ini Pak, sampai kapan juga. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Yassin. Selanjutnya Pak Rahmat Handoyo dan stand by Ibu Neti. Silakan Pak Rahmat. Siap. Baik, terima kasih pimpinan. Hormat saya dan dua terbaik buat kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di virtual. Ibu Bapak sebenarnya saya jengkel hari ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya gergetan lah gitu. Masalahnya kan ketahui semua ini. Tapi saya bersyukur Pak Ketua, ini kita diskusi, saya sudah kangen sama Pak Ketua DCSN ini. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan hari ini kita berdiskusi, itu bisa ada hasil yang sangat signifikan buat anak bangsa yang ada di luar negeri ya, PMI. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya muncul rapat ini kan ada jeritan, tangisan ya. Dari kita semua yang ada di sini, barangkali melalui Pak Kepala Badan, mengharu biru. Juga teman-teman yang ada di sini, juga ketika mendengar keluhan ya, terkait dengan ya, soal kesehatan, soal cover yang diterima tidak signifikan. Tapi saya tidak masuk di sini. Saya justru, satu kesimpulan saran saya seperti yang disampaikan oleh Pak Darul ya, masalahnya sudah tahu semua rekomendasi, semua ada di sini, semua ada nih. Dari DCSN, saya kira tidak tahu apakah selama ini, tangisan yang ada di PMI itu sudah didengar oleh DCSN belum. Bapak tugasnya itu kan dirijen, formulasi, aturan, kebijakan, meneliti. Begitu ada isu, Bapak baru mengatakan seperti ini. Mungkin barangkali Bapak tersibuk dengan suatu isu-isu yang lain. Ya kita hormati, enggak apa-apa, kita maklum. Tetapi dengan RADISU ini, saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Ini masalah sudah ada, rekomendasi ada, aturannya rekomendasi untuk perubahan. Kita desak DJS, apa namanya, BPSR kerja dikesehatan, ya beliau adalah prajurit kok. Mau didesak gimana pun, kalau aturannya apa yang hukumnya tidak memungkinkan, ya kita teriak-teriak enggak akan bisa. Nah kebetulan stakeholder ada di sini semua nih. Pelaksananya ada, badan tenaga kerja, kemudian kesehatan, yang kurang satu, Menteri. Nah tentu kan akan, apa yang disampaikan oleh Kakanda saya Pak Darul ya, saya kira ini perlu kita rumuskan. Kita kasih waktu Pak Ketua, dua bulan, tiga bulan mereka bertemu, berkumpul, mengidentifikasi masalah nyopo. Urusannya kan judulnya adalah perlindungan kepada pahlawan diwisai yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala Bandar, dan kita semua mengakui itu nomor dua. Tapi ketika ada jeritan, kemudian ada ogah untuk yang kedua, tahun kedua, enggak mau ngapain, ini kan masalah. Nah masalah itu harus kita carikan solusi. BP2 juga kan bisa apa-apa, bisanya hanya teriak-teriak itu. Kalau aturan, karena saya baca di sini ada rekomendasi sama semua, rekomendasi revisi permen, rekomendasi in press, ini fakta. Masalahnya ada dari masalah kis-kis yang ada di luar negeri terhadap menyangkut PMI kita, ayo kita bareng berembuk di sini. Ya kita yang ada di sini nih, diharapkan penuh oleh anak bangsa yang ada di luar negeri. Gitu loh. Nah saya kira, tentu silakan nanti ketika revisi itu, pasti ada jalan tengah, ada jalan keluar. Ketika BP2M mengusulkan idealnya seperti ini, kemudian DGSN, payungnya nanti seperti ini, apa yang harus, enggak usah jauh-jauh lah standar minimal perlindungan PMI itu apa, enggak usah mulu-mulu, enggak kita aki, syukur enggak kita aki, implementasinya ya mudah-mudahan bisa. Kalau bahasa enggak kita, enggak kita itu yang ideal, yang paling mulia itu, tapi implementasinya kosong, saya hanya sederhana saja ya, karena jeritan teman-teman kita yang di luar negeri, standar minimal, pelindungan minimal, hak minimal, coverage minimal. Saya enggak mau masuk kasus yang disampaikan oleh BP2M ya, bahwa nanti dulu ada konsorsium, yang tidak bisa apple to apple, karena ini adalah disampaikan dalam rangka perintah undang-undang, perintah aturan gitu loh. Nah yang ideal standar minimal seperti apa? Kesimpulan saya Pak Ketua, demi dalam rangka memberikan pelindungan standar minimal dan ideal harapan kita bersama terhadap pahlawan diwisah kita, pekerja mikran kita itu, kita rekomendasikan agar hak-hak dasarnya terpenuhi, karena selama ini aturannya belum meng-cover, belum memenuhi standar minimal itu, saya kira kita minta teman-teman yang ada di sini untuk berembuk memformulasikan mana yang perlu dirubah untuk disampaikan kepada Presiden, perubahan inpres, mana yang perlu dirubah untuk peraturan Menteri Tenaga Kerja, silakan atur. Tentu mereka akan bertempur, silakan, tetapi pasti ada titik temu, ada jalan keluar. Ketika kita waksu tiga bulan, ketika BP2M meminta hal yang akan memberat, dilihatkan oleh BPJS Tengah Kerja, ya silakan nanti dicari jalan tengah. Semuanya demi kebaikan kok, BPJS juga akan demi pelindungan, kesehatan perusahaan. Kalau perusahaan jebal juga akan ada masalah juga. Nah, saya kira itu pimpinan kita rekomendasikan untuk berembuk, berdiskusi, kemudian untuk melaporkan ke KUMIS 9. Melaporkan isinya seperti apa, baru kita akan dorong bersama-sama untuk perubahan keputusan inpres, maupun perubahan keputusan Menteri Tenaga Kerja, maupun Menteri Kesehatan. Begitu pimpinan, mudah-mudahan ini ada hikmah yang luar biasa dan bisa bermanfaat buat saudara kita dengan di luargi, khususnya di PMI kita. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya Ibu Neti, dan stand by Pak Adi Rizki, sebelum terakhir Pak Salai Daulai. Ibu Neti silakan. Ya, terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Kemudian para mitra, di sini nampak hadir yang the most, apa namanya ya, yang sangat ditunggu-tunggu ini. Kalau ada syair lagu, sekian lama, aku menunggu. Nah, ini hari ini kita baru bertemu dengan Ketua DJSN ini, Bapak. Bapak harus banyak bicara. Kami punya dua telinga, ingin banyak mendengar, Pak. Yang sama-sama kita hormati, Ketua DJSN, beserta seluruh jajaran, kemudian juga Kepala BP2MI, Pak Dirut BPJS Kena Kerjaan, beserta jajaran, dan juga Dirut BPJS Kesehatan, juga beserta jajaran. Yang pertama, saya ingin mengingatkan, kita semua adalah pembelajar dewasa. Kita hadir ke ruangan ini, semua membawa amanat dan kewenangan yang melekat pada diri kita masing-masing. Baik kami sebagai anggota DPR RI, maupun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, yang juga mendapatkan mandat, mendapatkan tugas dari Presiden untuk menjalankan berbagai peran dan fungsinya. Oleh karena itu, saya meminta untuk secara elok menjalankan peran dan fungsi. Jadi, jangan sampai ada silang pendapat yang tidak menggambarkan sikap kenegarawanan kita di ruangan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang pelindungan terhadap PMI, maka sebetulnya ini yang harus kita pecahkan. Satu kata, solusi. Kenapa? Karena kalau kita bicara bagaimana kepesertaan, kemudian juga pelayanan, fasilitas layanan di dalam negeri saja, kita masih banyak sekali yang harus kita perbaiki. Apatah lagi kita bicara di luar negeri. Kalau ada peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, saya membayangkan kerumitan yang luar biasa. Saya dan Pak Nur Yassin baru saja kembali dari Dubai dan mendapatkan cerita yang sama. Jadi artinya, kalau kemudian undang-undang itu berlaku sama untuk seluruh warga negara, kita harus membuka kembali bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Itu enggak ada loh Pak, bagi yang tinggal di dalam negeri. Enggak ada itu. Jadi bahasa undang-undangnya sama, berlaku umum untuk seluruh warga negara. Baik yang berada, berdomisili di dalam negeri, maupun yang ada di luar negeri. Baik yang bekerja, maupun yang lain-lain, dengan alasan lain-lain. Seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau kita melihat, maka saya ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Darul Siska tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah pernah belum melakukan kajian, mitigasi atas implementasi regulasi yang ada pada hari ini. Jadi artinya, apakah kemudian ibu dan bapak sudah melihat sisi kerumitan atau kompleksitasnya atau kesulitannya ini dari aspek apa? Dari aspek regulasi kah? Atau dari aspek implementasi? Karena pastinya tindak lanjutnya berbeda ini. Pak Beni, Pak Anggoro, Pak Prof Ali. Nah ini yang pertama. Menurut saya, setelah yang tadi saya sebutkan, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan layanan yang sama, pelindungan yang sama, maka apakah sudah ada kajian? Kerumitan, kesulitan ini apakah dari aspek regulasi atau implementasinya? Nah, kalau kita bicara tentang PMI, maka sebetulnya kan kalau kita bicara tentang kerumitannya itu mulai dari mendaftar. Mendaftarnya di mana, kemudian juga membayarnya dengan cara apa, layanannya di mana. Ini untuk kedua penyelenggara ya, BPJS Kesehatan Kesehatan maupun BPJS Ketengah Kerjaan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kajian ini juga perlu dilakukan. Kalau kemudian Pak Beni punya berbagai skema, ada G2G, P2P, sebetulnya apa sih yang paling mudah untuk memberikan layanan kepada PMI kita, apakah yang G2G? Kalau ternyata lebih mudah G2G, ya harusnya semuanya dikejar dong, negara yang sudah memperlakukan skema penempatan G2G untuk PMI kita. Namun saya, ini juga perlu dilakukan. Nah, apakah sudah pernah dilakukan ini oleh DJSN, kajian-kajian seperti ini? Apakah kemudian hanya dilemparkan kepada BP2MI karena judul atau nomenklaturnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga dibiarkan BP2MI nantinya memiliki kreativitas. Saya khawatir kalau kemudian kreativitasnya ini tidak menguntungkan PMI kan justru berbahaya, padahal amanat undang-undangnya semua warga negara berkewajiban ya, mandatori menjadi peserta BPJS, ya utamanya BPJS kesehatan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi Dirut BPJS kesehatan mengatakan bahwa ada PRPRS nomor 82 tahun 2018 ya, tentang jaminan kesehatan pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara dan dengan demikian tidak mendapatkan manfaat dari kepesertaan BPJS kesehatan. Nah, menurut saya ini perlu diperjelas Pak, apa saja manfaat yang dapat diterima oleh peserta yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan. Mengingat pada pasal 52 ayat 1 huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri tidak termasuk dalam manfaat yang dijamin oleh BPJS kesehatan. Nah, jika pelayanan kesehatan bagi peserta di luar negeri maka perlu ada alternatif manfaat apa yang dapat menjadi insentif. Apa alternatif manfaat yang dapat menjadi insentif bagi peserta untuk terus menjadi peserta aktif walaupun berada di luar negeri. Jadi ini perlu dipikirkan Pak, jangan sampai kalau tidak ada manfaat alternatif maka saya harus katakan negara menjadi tidak adil terhadap migran Indonesia yang diwajibkan untuk terus menjadi peserta selama sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut. Jadi apa Pak manfaat alternatifnya. Nah, kemudian yang keempat ya, pada slide 5 disebutkan Inpres nomor 1 tahun 2022 menginstruksikan kepada kepala BP2MI untuk mewajibkan calon pekerja migran Indonesia menjadi peserta aktif dan pekerja migran Indonesia kurang dari 6 bulan di luar negeri menjadi peserta aktif. Betul ya Pak Benny ya. Bagaimana status pekerja calon pekerja migran ya. Pekerja bukan penerima statusnya apa? pekerja bukan penerima upah atau apa? Sebab mereka masih calon pekerja dan bukan pekerja sebagaimana yang diatur pada pasal 4 PRPRES nomor 82 tahun 2018. Nah, ini juga ada hal yang menarik ini Pak Anggoro ya. Ternyata dari data yang disajikan oleh DJSN jumlah WNI kita menjadi PMI itu mencapai 4 juta lebih kalau saya hitung-hitung tadi 1,6 persen 1,6 persen ini banyak loh Pak gitu ya satu saja itu menjadi kewajiban kita untuk melindungi ini 1,6 persen dari 270 juta warga Indonesia dan ternyata tingkat kepatuhannya juga cukup tinggi Pak ya yang membayar itu 1,6 juta lebih atau 37,25 persen seperti itu jadi menurut saya ini perlu dikaji lebih mendalam oleh BPJS Ketenang Kerjaan Pak karena bagaimanapun saya sepakat dengan teman-teman yang namanya PMI kita bekerja ke luar negeri itu penuh dengan resiko Pak begitu apalagi Ketua DJSN menggarisbawahi ternyata sebagian besar pekerja migran kita di sektor informal adalah perempuan Pak perempuan Pak saya garisbawahi perempuan perempuan itu bargaining positionnya lebih lemah bebannya lebih berat seringkali diksi double burden itu dilekatkan pada perempuan belum lagi meninggalkan keluarga maka Bapak-Bapak ini harus berpikir keras gimana caranya ada kajian-kajian yang mendalam yang tadi saya sebutkan kesulitannya itu regulasi atau implementasi kalau regulasi tindak lanjutnya apa implementasinya apa dan ini sudah digarisbawahi perempuan Pak meninggalkan keluarga meninggalkan anak ya nah apalagi kalau kemudian kita bicara pekerja di sektor informal itu seringkali mendapatkan pekerjaan yang sering disebut pekerjaan 3D ya difficult dangerous and dirty seperti itu jadi artinya resiko itu pasti akan mereka temukan Pak seperti itu nah oleh karena itu saya memohon dengan sangat ya bahwa kita semua kesini datang membawa amanat sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing mari kita berpikir keras kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai solusi untuk tetap bisa memenuhi hak warga negara sebagai pekerja migran Indonesia mendapatkan pelindungan yang utuh dari negaranya yang sudah tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia maupun dalam berbagai undang-undang yang ada terima kasih pimpinan bila taufik wadayah wa'alaumafikillah komentar dan Ibu Nadifah ayo silahkan Pak terima kasih pimpinan Pak Charles Bang Melki Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang kami hormati Ketua DJSN Kepala BP2MI Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Pak Direktur Kepesertaan Pak Jay kemudian Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Guvern Bapak dan Ibu yang kami muliakan Tentunya kami kira dari paparan DJSN tadi ini sudah banyak identifikasi permasalahan dan kendala yang terjadi tapi sebelum memulai sampai ke substansi saya ingin mengawali pendapat saya ini dengan pantun nih Pak pantunnya seperti ini Pak pergi ke bulan bersama Neil Armstrong tidak lupa membawa kacang polong kerja di luar negeri harus strong tapi kalau sakit bikin kantong bolong ini benar Pak bahwa yang kita terima cerita-cerita ini bukan cerita rekayasa tetapi ini yang terjadi realita pada hari ini bagaimana kita selalu mengagungkan pemerintah pada saat sekarang ini para pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan 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 devisa negara namun pada hari ini masih belum terdapat keberpihakan negara pada rakyatnya sendiri jadi kalau tadi Bu Neti sempat menyampaikan bahwa jaminan sosial hak kesehatan dan masyarakat bermartabat kalau hari ini saya bilang bisa jadi negara yang tidak bermartabat pada hari ini bagi rakyatnya kenapa demikian karena negara masih saja tumpang tindih belum menyelesaikan secara baik dan apik terhadap produk-produk hukum yang mengatur hal ini nah oleh karena itu sesuai dengan impres nomor satu tahun 2022 ada juga Permen nomor 18 tahun 2018 kita mengetahui bahwa ini menjadi harus sinergitas bersama bapak-bapak selaku pemerintah tentu kami yang sebagai wakil rakyat pada hari ini ya ini kami mendengarkan untuk dapat disampaikan dan terus dapat ditindak lanjuti agar negara menjadi negara yang bermartabat untuk para rakyatnya nah pada hari ini tidak melindungi PMI dari sektor BPJS kesehatan PMI ini sudah bertahun-tahun lamanya belum jadi PMI namanya TKI dan lain-lain nah kami kira terobosan ini harus dalam waktu yang cepat dan singkat agar kiranya jaminan sosial para PMI kita di negara-negara yang ada di luar negeri ini bisa ter-cover setidaknya minimal misalkan Pak minimal ya minimal apakah negara dapat melakukan komunikasi dan lebih-lebih juga mungkin kalau mungkin pada saat sekarang ini belum bisa BPJS kesehatan untuk dapat meng-cover bisa juga mungkin dengan kerjasama pembicaraan J2J mungkin pemerintah dengan pemerintah asuransi yang mungkin asuransi yang bukan swasta tapi asuransi di bawah pemerintahan di negara bersangkutan nah kemudian bagaimana kiranya ini saya singkat saja mungkin Pak pada Pak Anggoro ini bahwa sudah ada penurunan sekitar 20,27% penurunan perhimpunan perhimpunan kewajiban iuran betul ya Pak ya 20,27% kepesertaan PJS Tengah Kerja berarti ini kan sudah menjadi tidak aktif lagi itu Pak nah oleh karena itu kami kira ini menjadi keharusan Pak bahwa kalau pada hari ini kita bersama-sama dengan mitra kami BPJS Ketenaga Kerjaan kami bersosialisasi di dapil-dapil kami masih banyak yang belum paham Pak BPJS Tengah Kerja dalam negeri bisa jadi nih para PMI kita ini juga belum paham seutuhnya BPJS Ketenaga Kerjaan ini sejauh mana dalam memberikan pelayanan-pelayanan bagi para PMI nah kemudian untuk dapat lebih dimasifkan tidak ada cara lain Pak hingga harus masif selalu dalam memberikan sosialisasi sudah diberikan sosialisasi pertama belum tentu masuk ke kepala harus dua kali tiga kali mungkin dengan menggunakan cara-cara lain mungkin yang lebih efektif kemudian mengkoordinasikan bagaimana produk-produk hukum yang sudah ada ini masuk mungkin di bawah koordinatoran dari ketua DJSN agar mendapatkan sebuah pencerahan terhadap produk hukum apakah itu dalam bentuk revisi maupun penerbitan produk-produk hukum lainnya kami kira kami bersepakat dengan senior-senior kami bagaimana kita menempatkan para PMI kita sebagai manusia yang bermertabat dan begitu juga lah negara harus memiliki sesuatu yang bermertabat juga dalam melihat rakyatnya tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri kami kira itu mungkin terima kasih pimpinan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Adirizki selanjutnya Pak Saleh Daulai stand by Ibu Nadifah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 9 yang berbahagia Bapak Ibu Bapak Ibu tamu undangan ada dari DJSN Direktur utama BPJS Direktur utama BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja kemudian ada BP2MI yang hadir bersama dengan kita serta seluruh jajaran rombongan saya mulai dengan DJSN dulu saya gembira hari ini Pak kepala DJSN hadir mudah-mudahan nanti ini bisa apa namanya bersinkronisasi dan berkoordinasi dengan Komisi 9 karena dari semua mitra yang ada ini semestinya yang paling dekat dengan Komisi 9 ini DJSNnya karena DJSN itu juga adalah semacam regulator di dalam rangka melaksanakan jaminan sosial nasional di Indonesia jadi karena itu tentu jangan enggak datang-datang Pak jadi kalau rapat ke depan supaya lebih semangat Komisi 9 nah yang pertama yang ingin saya tanya ke DJSN Pak apakah ada pembahasan khusus di DJSN yang berkenaan dengan perlindungan sosial bagi PMI jadi bagi pekerja migran Indonesia atau jangan-jangan memang enggak ada dalam dalam pembahasan karena dianggap sudah ada di BPJS Kesehatan atau Biasanya Kerja itu satu Pak kemudian yang kedua ada enggak alokasi anggaran yang bisa diambil dari kantor Menko PMK tempatnya kepala DJSN kita ini sebagai deputi di sana yang bisa dialokasikan untuk perlindungan pekerja migran karena tadi ada masalah-masalah sebetulnya ya terutama kekurangan anggaran ini untuk penempatan yang sifatnya perlindungan sosial Pak jadi bukan yang apa yang sifatnya bisnis atau pinjaman atau apa bukan tapi ini perlindungan sosial yang ketiga apakah DJSN pernah berkoordinasi langsung dengan kepala BP2MI khusus nih karena ini pekerja migran ini terkait dengan masalah-masalah dan kasus-kasus yang sedang terjadi di luar negeri yang berkenan dengan pekerja migran kita kasus-kasus itu banyak Pak misalnya ya sebelum pemberangkatan sebelum pemberangkatan itu yang sering terjadi adalah misalnya pelaporan dokumen administrasi pemberangkatan biaya penempatan kan kemudian apa namanya pendidikan atau katakanlah pengetahuan dasar sebelum ditempatkan dan biasanya ada sosialisasi tentang negara tujuan misalnya seperti itu dan juga ada yang setelah ditempatkan itu banyak masalahnya Pak ada yang PMI-nya tidak digaji ada yang PMI-nya dipukuli ada yang PMI-nya dikurung 7 tahun 10 tahun baru ketahuan ya kan dan itu masalahnya itu besar dan ada yang kriminal Pak pidana ada yang pidananya hukuman penjara ada yang pidana pidana mati Pak jadi kalau di Timur Tengah itu pidana mati banyak apakah ini pernah dikoordinasikan kemudian setelah pulang Pak PMI kita ini kan setelah pulang juga harus dibina apakah misalnya di Kementerian Kementerian PMK itu ada program ini kalau di Tenaga Kerja ada ini dari Kementerian Tenaga Kerja enggak ada ya enggak ada ya tapi kalau dari Kementerian Kerja ada biasanya sama dengan BP2MI juga ada mereka bikin kampung apa itu migran Indonesia atau apa namanya ya desa migran dan seterusnya karena begini kalaupun mereka punya uang banyak enggak bisa diinvestasikan enggak bisa dikelolaan benar dia pulang ke Indonesia itu beli mobil Pak ya kan punya uang 100 juta beliin mobil mobil seken ya kan begitu sudah pulang bawa sana sini mobil rusak rusak habis jual lagi berangkat lagi jadi PMI jadi seumur-umuran ada orang sudah hampir 65 tahun masih bekerja migran itu kenapa karena mungkin ya faktor kita tidak pernah memikirkan bagaimana pasca mereka pulang ke Indonesia ini untuk dilindungi nanti ini tolong Pak ini pertanyaan-pertanyaan saya itu jelas itu konkret berkenaan dengan itu kemudian perkenaan dengan regulasi ada enggak kajian yang dilakukan DGSN terkait dengan kesalahan-kesalahan penempatan dari pekerja migran Indonesia yang dilakukan di luar negeri ya langsung atau tidak langsung ini masih berkenaan dengan jaminan sosial Pak misalnya apakah Bapak menemukan misalnya pernah menemukan bahwa ada pembebanan biaya penempatan bagi mereka yang berangkat ke luar negeri kalau itu ada itu melanggar undang-undang undang-undang nomor berapa ya 18 2017 terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia atau Bapak pernah enggak menemukan ada kerjasama asuransi lain di luar BPJS tenaga kerja dengan apa Indonesia atau dengan BP2MI atau dengan apa gitu sehingga BPJS tenaga kerja bukan satu-satunya jaminan sosial yang melindungi pekerja migran kita dan kalau itu ada itu melanggar undang-undang juga karena di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa satu-satunya jaminan sosial yang melindungi pekerja migran kita itu adalah BPJS tenaga kerja dulu ada konsorsium Pak sebelum undang-undang 18 2017 itu lahir itu ada dulu konsorsium ada Pak ini semua teman-teman yang orang lama disini yang bahas ini tahu persis mengapa konsorsium sudah diperpanjang gitu itu dia Pak Pak ini sekali datang harus kasih banyak pertanyaan yang kedua ke Prof Gufron atau masih ini loh nanti aja gitu atau sekarang langsung sekarang ya enggak Prof Gufron dulu jadi begini Prof tadi saya menggelitik juga itu pernyataannya atau pertanyaannya Pak Charles jadi Pak Charles tadi waktu saya virtual bertanya jadi sekarang kalau orang sakit di luar ini BPJS Kesehatan bantu enggak nah ternyata jawabannya kan enggak Pak saya tanya di dalam undang-undang SJSN kita itu kan soal kepesertaan BPJS Kesehatan dikatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjadi peserta BPJS Kesehatan betul enggak Pak betul kan nah saya tanya PMI kita ini rakyat Indonesia enggak yang tegas Pak ya rakyat Indonesia kan jangan sampai begitu mereka keluar negeri Bapak menganggap mereka bukan rakyat Indonesia mereka keluar negeri karena enggak sanggup cari makan di Indonesia justru mereka yang keluar negeri itu harus ditingkatkan pelindungannya itu sebabnya lahir undang-undang nomor 17 tahun 2018 tahun 2017 itu Pak nah kan pertanyaan saya mengapa kalau mereka berangkat ke luar negeri malah justru tidak dilindungi kalau orang sakit banyak kok orang sakit di sana masalahnya begini Pak Guru di sana itu ada juga itu tenaga kerja kita sakit kalau memang pemberi kerjanya itu bertanggung jawab agennya bertanggung jawab maka bisa jadi mereka akan diurus dengan mana tapi banyak kasus kita tahu mereka pulang ke Indonesia tinggal nyawa saja gitu loh jangan sembarangan ngomong ini pahlawan depisa pahlawan depisa di mana-mana puja-puji sana sini sementara perlindungan kepada mereka itu minimal enggak ada itu yang begitu nah karena itu Pak Gufron ini kan nyata bahwa ini rakyat Indonesia yang harus dilindungi pertanyaan saya apa yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan supaya mereka bisa di cover juga melalui perlindungan yang ada kita yang punya kita ini minimal jika mereka bermasalah tidak diurus di luar negeri kita harus urus mereka rakyat Indonesia mereka itu Pak saya pernah Pak Gufron kunjungan ke luar negeri untuk memeriksa tenaga kerja ini pada waktu itu ini periode yang lalu ini saya ingat betul saya waktu itu ke Qatar bersama dengan teman-teman di shelter itu ada empat puluhan orang tenaga kerja kita yang bermasalah Pak yang masalahnya macam-macam itu ada yang dokumennya tidak lengkap ada yang apa tidak digaji sekian tahun ada pokoknya macam-macam ada satu diantara TKI itu Pak yang datang disuruh datang ke Qatar dikirim dari Indonesia dia katakan ini Ibu pergi saja ke sana nanti di bandara pasti akan ada yang jemput ini orang ini dikasih pasport dikasih visa berangkat ya kan kemampuan bahasa Arab tidak ada bahasa Inggris tidak punya ini orang berangkat sampai di bandara di Qatar sana tidak ada yang jemput Pak selama seminggu dia jalan-jalan itu di bandara Pak lontang-lantung sana-sini itu tidak ada yang ngurusin makannya ambil dari tong-tong sampah itu sisa-sisa makanan orang kenapa ini terjadi karena tidak ada yang bertanggung jawab melalui sisi penempatannya ternyata setelah kita teliti ini sebetulnya ada yang jemput Pak Gubern menurut kami ya asumsi kami ini ada yang jemput tapi begitu dilihatnya dari jauh ini orangnya mohon maaf tidak begitu cantik akhirnya ditinggalkan pertanyaannya ini orang mau pekerja migran atau mau jual orang atau mau jual apa human trafficking atau apa gitu habis itu orang ini kan terpaksa ya kebetulan ketemu orang Indonesia saja Pak dibawa ke KBR maka selamat kalau enggak jadi apa itu dan ada yang dipukuli Pak waduh itu berhari-hari dipukuli ini siapa yang urusnya enggak ada paspornya ditahan enggak bisa pulang mau kemana enggak bisa problematikanya banyak jangan kita biarkan juga begitu mereka sakit BPJS Kesehatan wah ini kan urusannya siapa lempar ke BP2MI BP2MI enggak merasa enggak ada punya anggaran itu BP2MI ini kan anggarannya paling kecil tapi pakaian yang paling sering ganti kalau lagi rapat maksud saya ya kan kita berhatiin juga ya kan ini kalau dilemparkan ke mereka enggak ada duitnya kan uang transportasi keliling-keliling aja kurang kalau sehitungan saya ya nah ini yang untuk BPJS Kesehatan untuk BP BPJS Ketenagakerjaan di dalam paparan Bapak ini kan sebetulnya ada penambahan-penambahan pesertaan nah pertanyaan saya sebetulnya apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah kepesertaan yang berangkat ke luar negeri ini kenapa karena ini penting ditanyakan jangan sampai Bapak ini malah justru apa saya ini Pak Anggoro lagi enggak apa-apa ya Pak Enjuzayinudin ya jangan sampai ada kesan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini pasif saja begitu BP2MI lapor ada sekian orang yang berangkat daftarkan gitu jadi ini apa yang dilakukan karena gini Pak Jainudin ini Pak Anggoro juga sudah datang orang yang berangkat ke luar negeri berjenis-jenis ada yang formal semua lengkap dokumen agennya jelas yang memerangkatkan siapa yang menerima siapa perlindungan di sana juga jelas tapi ada yang pergi diam-diam sekarang saya tanya apakah menurut kita ini siapapun yang ada di sini orang yang pergi diam-diam itu dia punya paspor pergi sendiri itu dianggap harus dilindungi atau tidak sama dengan yang tadi itu warga negara Indonesia juga itu Pak apun diam-diam pergi gitu ini tolong jelaskan ini apa yang sudah dilakukan untuk penambahan jangan sampai Pak Beni tadi bilang enak sekali ini BPJS TK ini dapat-dapat memfaat banyak klaimnya sedikit ya kan dan pernyataan Pak Beni ini sebetulnya agak tendensis juga saya ditinu gak boleh itu pernyataan begitu karena BPJS TK ini kan bukan lembaga profit adapun mereka menginvestasikan anggarannya kan bukan untuk dapat keuntungan bagi lembaga BPJS itu secara khusus tetapi untuk dimanfaatkan kembali bagi kesejahteraan peserta jadi nanti kembalinya ke peserta berapapun untungnya misalnya hasil dari mereka itu kan kembalikan ke peserta jadi gak ada istilahnya lebih kurang dimemfaatkan karena memang sistem jaminan sosial begini kecuali kalau Pak Anggoro berani mengatakan kalau ini jaminan sosial yang berorientasi profit berani gak kan enggak kan enggak makanya ini tolong jadi karena itu tolong tuh Pak Jainuddin apa yang sudah lakukan ini jadi problem terus nih kemudian Bapak pernah gak berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2M soal bagaimana ini orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri kan ada yang ke Taiwan ada yang ke Hongkong ada yang ke mana itu Korea Selatan ada ke Jepang ada ke seluruh negara jadi kalau Pak Rizal tadi sebut ada 9 juta orang itu kan 9 juta itu masih dugaan coba bayangin warga negara Indonesia saja diduga coba bayangkan aneh gak Republik ini jumlah warga negara di luar negeri diduga 9 juta orang kalau Pak Rizal menyebut diduga 50 persennya itu yang legal formal sisanya ilegal informal ini kan aneh itu di Malaysia berapa jumlah kita katanya 2,5 juta berapa yang formal ya sekitar 750 ribu kan aneh juga itu masa warga negara Indonesia dianggap duga-dugaan begitu nyawa orang dihitung apa gimana sistem pendataan kita ini Pak Anggoro ini penting Bapak hadir disitu tuh urusin ini Pak PM ini ya kan itu kemudian yang berikutnya Pak Anggoro ini penting menurut Bapak apa yang ditambahkan yang perlu ditambahkan di dalam jaminan Bapak itu ini nanti orang yang dijadikan sebagai simpul rapat juga kalau orang yang bisa dijawab sehingga jaminan BPJ setelah kerja ini cukup dan tidak perlu lagi ada jaminan-jaminan lain maksudnya gak perlu lagi ada asuransi di luar ini apalagi kalau sekarang kan lima ini yang dilindungi menurut undang-undang itu kan jaminan kematian kecelakaan kerja jaminan pensiun jaminan hari tua jaminan kehilangan pekerjaan benar gak ini kan gak cukup katanya kata mereka ini ditawarkanlah jaminan apa jaminan apa macam-macam itu Pak ada yang tergoda juga akhirnya kerjasama juga itu walaupun melanggar gitu nah saya kira ini nanti tolong dijawab nah kemudian saya pindah ke Pak Beni ini Pak Beni ini kan pada bulan Februar eh sorry bulan November 2021 ini sebetulnya saya sudah lama Pak terima surat ini baru saya mau bacakan hari ini itu kita menerima surat ini saya dapat kopiannya nih di tangan saya sekarang kepada yang terhormat kepala BP2MI ya kan untuk perhatian yang terhormat Bapak Beni Ramdhani ini disini ini dari Jasindo Pak disini disebutkan selanjutnya menunjuk kepada surat kepala BP2MI nomor sekian tanggal 25 Oktober 2021 perihal permohonan informasi mengenai pertanggungan asuransi COVID bagi CPMI dapat kami sampaikan bahwa surat tersebut telah kami terima dengan baik nah ada pun terkait asuransi COVID bagi PMI dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut saat ini kami telah menyusun produk asuransi perlindungan CPMI dengan luas jaminan sebagai berikut asuransi perlindungan yang berlaku selama maksimal 18 bulan pada masa penempatan dan masa apa ini pada pra penempatan dan masa penempatan serta diperluas jaminan perlindungan terhadap risiko COVID yang langsung selama 30 hari nah rincian luas jaminan ini setarat dan ketentuan selengkapnya kami sampaikan sebagaimana terlampir ini ada lampirannya Pak ada lampirannya nih ya kan risiko sakit COVID dan COVID cuma yang aneh yang aneh nih Bapak Ibu Saudara lampirannya ini bukan hanya COVID nomor satu mengenai meninggal dunia akibat kecelakaan ini berarti sudah hampir mirip dengan BPJS kerja nih risiko gagal berangkat nah ini bukan COVID ditanggung juga ini sama asuransi Jasindo risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan di luar itu juga ini bukan COVID ini satu-satunya yang berkenaan COVID itu hanya nomor lima risiko sakit apa namanya non-COVID dan rawat inap dan rawat jalan kemudian risiko ini macam-macam nah preminya 400 ribu per orang tawaran dari asuransi Jasindo saya tanya Pak ini aturan hukum apa yang Pak Beni pakai sehingga Bapak ngirim surat ke asuransi Jasindo ini ngirim surat ini ini kan jawaban terhadap surat kepala BP2MI ini berarti BP2MI ngirim surat ke Jasindo aturan hukum mana yang Bapak pakai sehingga Bapak berani bikin surat kayak gini ini Pak Beni banyak melanggar undang-undang disini saya tahu persis aturan hukum mana sementara di dalam undang-undang coba dibaca lagi itu kan satu-satunya BPJS saya tahu persis itu Pak perjuangannya untuk menempatkan hanya satu-satunya BPJS ini ada Bangan Suri ini juga petarung juga dulu buat undang-undang itu tahu kita persis ini kenapa kalau tiba-tiba malah secara aktif proaktif BP2MI mengirimkan surat ke sana itu pertanyaan pertama yang kedua Pak Beni ini masih berlangsung enggak masih ada enggak ini atau jangan-jangan kan cuma 18 bulan kalau 18 bulan dari November 2021 sampai sekarang masih berlangsung enggak ya masih kan berarti mestinya pertanyaan ketiga berapa jumlah yang sudah di cover ini Pak kalau memang masih berlangsung CPMI-nya yang berapa itu boleh enggak kami tahu ya kan sebetulnya ini inisiatif apa dan siapa tahu enggak misalnya Kementerian Tenaga Kerja Bawah ini ada tahu enggak BPJS Tenaga Kerja Bawah ini terlaksana ya aturan-aturan seperti ini yang dibuat secara sepihak oleh BPJS oke itu ya yang berikutnya untuk Pak Beni saya dapat informasi bahwa biaya penempatan masih ada Pak melalui skema KUR ini KUR ini masih berdebat panjang lebar sana-sini ada yang katanya KUR ini tapi ada lembaga ketiga di luar KUR itu jadi katanya semacam lembaga finance gitu nanti lembaga finance itu yang biayai dulu nanti setelah itu para tenaga kerja kita sampai bekerja di sana nanti membayar nyicil akhirnya mereka nanti gajinya itu dipotong bisa 5-6 bulan baru mereka terima ini ada enggak Pak Beni jujur aja ini kan kemarin saya ingat ini ada kesimpulan rapat disini hapus atau cabut peraturan badannya udah dihapus bagus tuh Pak Beni tapi diganti dengan peraturan kepala isinya sama kalau peraturan badan itu kepalanya kan Pak Beni maksudnya kepala BP2M itu kan kepalanya kan Pak Beni tau-tau itu peraturan badannya cabut buat peraturan baru namanya peraturan kepala kepala apa? kepala badan dan itu juga itu ya saya awam lah soal undang-undang hukum dan segala macam jangan sampai ini Pak Beni ini membuat menimbulkan kegelisahan di masyarakat saya enggak mau campurin usan Bapak saya enggak pernah mengurusin begini-begini diskusikan soal bagaimana orang dapat uang menempatkan ini enggak pernah Pak tapi saya enggak suka ya dengan cara-cara begini ini enggak jelas itu apa manfaat tujuannya segala macam itu membuat ada dana kur dan segala macam itu yang jelas-jelas merugikan para TKI kami barusan kunjungan ke Jepang ini banyak teman-teman yang ke Jepang waktu itu kita tanya ini Bang Darula ada kan itu kita tanya kalian bayar enggak waktu mau berangkat? bayar ada sampai 50 juta kalau enggak salah itu 48 sampai 50 juta penempatannya kami saksinya pemberangkatannya ada mau lari dari mana? saya minta yang gini-gini dihentikan lah ini tertib pada aturan kita enggak enak Pak banyak orang tiap hari saya Pak banyak orang WA-WA saya saya enggak pernah tanggapi memang orang WA-in tapi saya enggak pernah tanggapi disini saya sampaikan bukan berarti saya terikut pada salah satu kelompok dari agen-agen penempatan pekerja migran Indonesia ini ini kan ada kepentingan semua saya enggak ikut disitu Pak dan saya menerima surat yang tadi yang saya bacakan itu itu dari orang yang sangat kompeten dan bertanggung jawab dan pejabat Republik ini bukan dari agen-agen itu bukan pejabat Pak pengambil kebijakan saya enggak etis saja menyebut namanya nanti minta dikejar baru hari ini saya kejar karena saya lihat Pak Benny masih terus-terusan nih belum lagi Pak Benny kalau mengurusin TK ini agak sedikit politis juga ya kan kemarin depan presiden begini-begini-begini kan ada videonya itu yang populer sekali itu itu politis tuh enggak usahlah ini ngurusin ini profesional saja kalau sudah berhasil nanti menempatkan pekerja migran kita benar-benar perlindungannya maksimal insya Allah ditambah jabatannya bisa tiga priode lagi ya enggak jadi mohon teman-teman pimpinan jadi perhatian betul ini kita boleh berbeda pandangan berbeda pikiran disini tapi begitu pelayanannya kepada masyarakat begitu pelayanannya kepada pekerja migran kita harus satu sama suaranya mau BPJ Senaga Kerja mau BPJS Kesehatan mau DGSN mau BP2MI kita dukung Pak Benny kami dukung Pak Benny jangan salah ya kami dukung anggaran Bapak kemarin sudah ditolak Pak ingat itu tapi begitu pada rapat berikutnya kami terima dengan sadar kenapa kami tidak mau Pak Benny itu terbengkalai kerjanya maka kami semua sepakat bukan kami tidak sadar ini mohon jadi perhatian mudah-mudahan ini jadi apa apa namanya motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan pelayanan kita bagi masyarakat demikian Pak Ketua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati